Beruntungnya bagi orang yang gurunya adalah Sayyidil Habib Umar Dan alangkah beruntungnya bagi orang yang bisa memandang, bisa melihat, bisa menikmati keelokan paras daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Beruntung kita hidup sesejaman dengan beliau Tadi sudah naik katanya Para ulama kabak air yang lain mengatakan Sungguh beruntung, sungguh-sungguh sangat beruntung Kita hidup pada masa zaman Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Salah satu sahabat daripada beliau Sehariri Yang terkenal dengan rambutnya yang berwarna pirang Suka memakai baju, suka memakai jubah, suka memakai aksesoris yang semua berwarna hijau Orang yang dikatakan tidak memiliki jantung Ini Syekhariri Kenapa dikatakan tidak memiliki jantung? Karena pernah suatu ketika beliau masuk rumah sakit Di situ dioperasi Dan dokter pun heran Ketika dibedah tidak menemukan jantung berada dalam organ tubuh Syekhariri Oh, hebat Manusia tak berjantung Kalau istilah manusia tak berjantung Biasanya identik dengan orang yang tidak memiliki rasa kasihan sama sekali Orang yang tidak memiliki perasaan sama sekali Tapi ini Syekhariri Manusia tak berjantung Tapi dicintai oleh penduduk langit Ketika bangun ditanya oleh sang dokter Oh, Syekh Kenapa engkau tidak memiliki jantung? Dimana engkau letakkan jantungmu? Dijawab oleh Syekhariri Jantungku kutitipkan pada kekasihku Siapa kekasihmu? Kekasihku adalah Muhammad bin Abdullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Saking cintanya Syekhariri Kepada Rasulullah Sampai-sampai dokter pun tidak bisa melihat jantung Yang ada di dalam organ tubuh Ini sahabat daripada Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Syekhariri mempunyai kebiasaan Mempunyai keistimewaan Setiap kali ingin melihat Rasulullah Secara langsung Maka beliau bisa melihat Rasulullah Secara langsung maupun dalam mimpi Ini keistimewaan sangat agung Akan tetapi ketika masuk kota Tarif Ketika masuk wilayah yang mana di dalamnya terdapat Sayyidina Muhammad Maka Syekhariri tidak bisa melihat Tidak bisa bertemu dengan Rasulullah secara langsung Akan tetapi ketika sudah berpisah Dari Sayyidina Muhammad Syekhariri bisa melihat Rasulullah Dan ini ditanyakan oleh Syekhariri Ya Rasulullah kenapa aku tidak bisa melihatmu ketika memasuki kota Tarif Atau ketika sedang berada bersama Sayyidina Muhammad bin Salim Jawab Rasulullah Ya Hariri Cukuplah engkau ingin memandangku Dengan memandang wajah Omar bin Muhammad bin Salim bin Habib Ini keistimewaan yang didiliki oleh Sayyidina Muhammad Omar bin Salim bin Habib Mudahat kita di dunia hidup sezaman Dalam zamannya beliau Di akhirat dikumpulkan dalam naungan Bendera yang dibawa oleh beliau Sehingga kita bisa disambungkan Kita bisa dibawa ikut di bawah Biberan pentera Sayyidina Muhammad Umar Yang mana pentera tersebut adalah Pentera daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpulkan Bisa dikumpulkan di dunia Juga bisa dikumpulkan di akhirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para ulia insya'olehin Amin, amin, Allahumma amin Lanjutnya Kita dengarkan lagi Lantunan syair daripada teman-teman Anggota Majlis Al-Fatah Bisa dikumpulkan di dunia Bisa dikumpulkan di dunia